What the heck? Mau seberapa jauh dia ngejar kita guys? Oh no Kenapa nih? Loh? Oh no! Oh no! Ini badai... Badai pasir! Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Pyroseus di game Art Survive Polyphob Scorched Earth Series Oke, kita lanjut lagi di Scorched Earth Series guys Astaga Ini kenapa sih pada seneng banget kalau dipasangin teras kayak gini ya Pada nongol disini, ini lagi nih Gali mimus, kenapa dah? Oke guys, kita bakalan lanjut lagi bangun tempat breeding yang bakalan kita buat disini ya guys ya Kemarin aku udah pasang ceilingnya ya Nah, ada yang nanya bang, gimana cara pasang ceiling di bawah air? Kita butuh ini Kita butuh apa namanya? Foundation di bawah air guys Nah, habis itu kan kita naikin aja tuh foundationnya Tinggal dipasang deh ceilingnya ya Yang penting kalian punya foundation di bawah air guys Gak perlu penuh, gak apa-apa ya Karena satu foundation itu bisa ngangkat sekitar 3 ceiling guys Jadi kalian gak perlu penuhin foundation yang ada di bawah airnya guys Oke guys, sebelum kita bangun-bangun Seperti biasa, jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini Dan subscribe channel ini guys Buat temen-temen yang belum subscribe ya Bantu channel aku lebih berkembang lagi Biar aku lebih semangat untuk bikin seriesnya guys Nah, aku udah lumayan banyak ya crafting-crafting bahannya guys Langsung aja let's go kita Building-building Oke, pertama kita pasang tangganya dulu guys Biar lebih enak aksesnya ke atas sini ya Oh iya guys, di atas sana tuh aku udah pasang ini guys Aku udah pasang fence foundation untuk bikin pagar kita ya guys ya Jadi aku tinggal pasangin Pagar-pagarnya aja guys Pagar-pagarnya aja guys Pagar-pagarnya aja guys Oh iya guys, kita juga bakalan bikin tempat tanam-tanam disini ya guys ya Oke guys, kira-kira kayak gini aja dulu ya Base kita, yang penting kita udah pagar-in Supaya gak ada carnivora yang masuk ke sini Saat kita breeding Oh iya, aku juga udah pasang neni dan juga AC sama generator guys Cuma belum nyala ya, gak ada bensinnya guys Nanti aja kita nyalain Dan kita pasang saluran airnya Kalau kita udah Taming dino yang mau kita breeding guys Ini by the way, kenapa ada galimimus kejebak disini Oh my god Serem banget ini Kenapa kepalanya nongol dari bawah ceiling Yaudah ya guys ya, biarin aja Aku gak tau dia ngapain disitu Oke guys, gimana kalau Hari ini kita langsung Nyari telur wyferin ya Hari ini aku mau coba ke wyferin trenchnya guys Oke guys, ini bakalan sangat-sangat berbahaya ya Karena aku bakalan pakai tilako leo Astaga Ini apa Oh ini kultur Oh bisa di-temp Really? Pakai daging busuk kah? Wih Bisa dong What the hell Ini Shoulder pad Oh iya Oh Bukannya kita punya pego ya guys ya Pego kita kemana guys Oh Ini dia si pego Ya luayan lah ya Dapat full tour guys Ini kegunaannya apa ya I'm not sure Karena aku juga belum pernah teming dia guys Jadi aku gak tau kegunaannya dia apa guys Oh iya by the way Kita taruh aja dulu orang tua tilako leonya disini guys Biar gak menemenuin base paraser Kasian parasernya guys Udah saatnya dia pensiun ya Oke kita bakalan pakai Si Regina Morta guys Untuk pergi ke Wyferin Trench ya By the way Aku Punya ide guys Gimana caranya Supaya kita selamat Dari Wyferin Trench ya Aku bakalan bikin Little base disana guys Semoga aja Kita bisa ya By the way Bisa gak ya terbang guys Si Jamalwati Oh masih kuat Masih kuat Aku bawa trap Dia masih kuat guys Oke guys let's go guys Kita berangkat ke Wyferin Trench Ada dimana nih Oh Kayaknya langsung ada diseberang sana deh Di balik obelis merah ini langsung ada Wyferin Trench kayaknya guys Nah itu kan Pas banget guys Deket banget sama Obelis merah Semoga aja Wyferinnya gak rame hari ini guys ya Dan semoga aja kita dapet Kalor Wyferin level tinggi guys Kalau kita udah punya satu Wyferin Nanti kita bantai-bantai Wyferinnya itu enak guys Karena kalau Fire Wyferin Otomatis dia bakalan kebal terhadap Fire juga guys Tapi masalahnya Di Scorchard Earth ini guys Dia itu punya tiga jenis Wyferin sekaligus dalam satu trench ya Ada Fire Ada Lightning Sama Poison guys Hmm Kita butuh Black Pearl gak sih guys Untuk bikin gas mess Supaya gak mempan disembur sama Si Poison Wyferin By the way aku Pasang ininya dulu guys ya Aku pasang Tempat penyelamatan diri kita dulu guys Yaudah deh Gapapa deh ada gapnya dikit ya Ada gapnya guys Bisa masuk dari sini Coba ngapain dikasih gap Ini tuh tempat penyelamatan diri kita guys Nanti langsung aja kita praktekin ya Oke let's go guys Kita udah ready dengan teori konspirasi ini ya Apakah ini akan berhasil guys Aku aja juga ragu ya Oke Are you ready guys Kita bakalan simpan dia dulu Oh iya Ini Kulturnya juga nanti Mati guys Kalo kita gagal Mending kita taro disini aja dia Oke let's go Tilak Leo Are you ready Stealing egg Apakah teori culi telur pake tilako Leo Bisa guys I don't know Let's find out guys Disana udah ada Wyferin apa tuh Poison guys Oh no What the hell Seriously guys Astaga ini mantis banyak banget Itu Wyferin banyak banget guys Ada 10 kali tadi ya Oh my god Gimana mau nyuri telur Dengan Wyferin sebanyak itu guys Oh Hampir Hampir Tunggu guys Kita cari Yang agak sepi Geser sini dikit kali ya Nah yang sini agak sepi nih guys Oke Bahaya gak sih ini Aduh ada lightning wyferin lagi disana guys Ini apa kita bisa manjat ke atas ya guys Kita praktek cabut dulu guys Soalnya kan nanti kita mau manjat ke atas Nih larinya manjat ke atas guys Apakah tilako leonya bisa sampai atas Oh no guys Kita gak bisa keluar dari sini Oh my god Apa yang terjadi nih Not good guys Aduh Disana ada poison wyferin lagi Oke ini ide yang buruk guys Mending kita pergi pakai tapeyara guys Tapi aku mau keluarin dulu tilako leoku dari sini Oh no Oh no guys Aku mau ganti lima teriak guys Kita kabur dari sini guys Tidak tidak jangan lihat aku Jangan lihat aku Jangan lihat aku It was at this moment that he knew He fucked up Oh my god Oh Oh no Oh no Are you kidding me Yang belum dilapak Oh my god Waduh gimana nih guys Barang-barang kita guys Oh no not good Oh no guys Level 216 wyferin One hit dong lima teriaknya Oh my god Yang malwati meninggoy guys Oh my god Apa-apaan ini Masa ia disembur satu kali meninggoy guys Bentar-bentar kita harus bikin armor nih guys Aduh Kita harus ambil barang-barang kita dulu ini Ini bencana guys Oh no Mau gak mau Kita harus naik Tapi arah guys C'mon buddy Let's save Our family Ini terbangnya lebih kenceng dari wyferin gak ya guys ya Takutnya malah lebih lambat dari wyferin Oh no Oke guys Prioritas utama kita itu barang-barang kita guys Soalnya di dalam situ ada dino-dino kita yang lain juga Ada si kanguru juga guys Aduh gimana ya cara nyelamatinya guys Tapi kayaknya di tempat tadi cuman ada fire wyferin deh Fire wyferinnya kita kaitin kesini dulu kali guys ya Nah kita mati disana guys Loh bukannya kita mati di Lapa ya Kenapa disitu ininya guys Ijo-ijo nya Wait, 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 wait Oh iya Oh dia agak miring ya Oh no Poison wyferinnya kita Jauhkan dulu dari sini kayaknya guys Tapi ini poison wyferin loh Aduh gimana nih ya guys ya Poisonnya Uh, poisonnya ngejar kita Oh my god Apakah ini saatnya aku pake teorinya guys Kayaknya dia lebih kenceng dari kita deh Apakah dia lebih kenceng dari kita Kayaknya enggak guys Kayaknya kita bisa Uh Dia tertarik dengan keberadaan lain guys Nice Bagus Dia ngurusin mantis guys Let's go Kabut kah Oke, aman guys Uh, satu wyferin pergi dari situ Akhirnya yang poison yang pergi guys Soalnya tuh yang jagain tas kita tadi yang poison guys Oke Dia teralikkan perhatiannya Oke, berarti tapeyara kita lebih kenceng daripada si poison wyferin guys Nice Berarti kalau kita dikejar wyferin yang lain Kita masih bisa cabut guys Please Sepi please Tapi please Aku mau bareng-barengku Ayo lah Bisa lah Aduh, dimana lagi tasnya guys Oh no Oh my god Oh alah Ada ininya Ada mayatnya guys Nggak bisa Mayatnya harus hancur dulu nggak sih Wait guys Cabut dulu guys Sepertinya nggak bisa Kita harus bawa dino yang bisa Gigit mayatnya guys Gimana kalau kita bawa tilako leo terus kita menyelam guys ya Oh nggak mau sih gitu guys Aku harus bawa orang tua tilako leonya dulu guys Oke guys Di sana rame banget itu wyferinnya Semoga nggak ada yang kesini ya Oh no Lightning wyferin ngapain Mau nggak mau ini harus Pakai Teori pengorbanan tilako leo guys Oh no Di sana ada fire wyferin Are you kidding me Oke guys Let's go Oh nggak mau harus nyelam nih tilako leonya guys Oke Abis itu kita ganti senjata guys Hop 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 Ntar kita mau mati guys Oh no Fire wyferin Not good Ini kita bawa ke atas dulu guys Wyferinnya ini yang level 200 kan Bahaya-bahaya guys Jangan sampai kena hit Apeyara kita guys Oh ternyata Aku kira yang kena damage Cuma tilako leonya guys Ternyata kitanya juga kena damage ya Hampir aja mati lagi Di dalam air lava guys Ayolah tolonglah Teralihkanlah perhatianmu Masih dikejar guys Oh no Not good Kita bawa dia rendah guys Biar dia Terpancing mukul-mukul Dino-dino yang lain guys Nggak mau digoce What the heck Mau seberapa jauh Dia ngejar kita guys Oh no Kenapa nih Loh Oh no Oh no Ini badai Badai pasir Astaga badai pasir guys Oh my god Kenapa timingnya gini amat ya Are you kidding me Oh no Ini kalau kita turun Berkurang kadarannya guys Oh iya Ini badai pasir Oh my god Terus kita jemput tapeyara Kita pakai apa guys Pakai tilako leo What the hell Wah berapa lama nih ya Badai pasirnya guys Nggak kelar-kelar guys Apakah ini udah meredah What the heck What Semakin brutal Badai pasirnya guys Oh no Yaudah deh Kita duduk manis aja ya guys Menunggu badai pasirnya reda A few moments later Oke Udah reda kah Kok kayaknya udah terang guys Oke Oh Let's go Oh Udah reda guys Satu-satunya opsi kita Cuma bapak tilako leo Astaga ini apaan sih Hehehe Opsi kita tinggal satu guys Tinggal bapak tilako leo ini doang guys Untuk menjemput barang kita yang hilang By the way Ke arah mana ya Oh ke arah sana guys Gila guys Dimana barang kita Oh itu dia Bayangkan kita travel dari sana Dari obelis merah Sampai sini Naik tilako leo guys Apakah waiferynya masih Oh no Oh no This is not good guys Tape arahnya disempurin Selamatkan tape arah dulu guys Let's go Wow 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 Dila ko leonya biarin aja dulu guys Please 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 Oh gak diikutin Tapi barang kita disana sih guys Untung-untung guys Untung tape haranya gak mati guys Oh my god Itu ngapain Dia keliling-keliling disitu Ntar kita pancing dulu guys dia Oh Ngumpung dia mukulin tilako leo guys Dapet Woi Oh no Not good Not good Not good Oh no Ape arah please 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 Jangan mati Ayolah Ini waifery Kenapa gak mau Mengalihkan pandangannya Dari kita guys Uh Nice 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 Kita ralihkan Oke Saatnya kita ambil barang-barang kita Yang tadi guys Yang sebelumnya Oh my god Tape arah darahnya tinggal 600 Oh disana guys Untung masih ada hijau-hijaunya guys Kalau gak ada Aku gak tau lagi Barangku ada dimana guys Semoga gak ada lagi Waifery yang Berpatrolius Kitar sini guys Ayolah Please lah Jangan ganggu aku Mau ngambil barangku Semoga aman ya guys Oh dapet guys Wow Let's go Cabut guys Cabut dulu Cabut dulu Cabut dulu Kita dapet semua barang-barang kita guys Gak ada yang ngejar kan Oh my god Benar-benar menakutkan Waifery Kenapa waiferynya ada sekampung guys Sampai mati berkali-kali Lihat armor yang aku buat Sampai sebanyak ini guys Sampai 3 kali bolak-balik Dan tilako Leo kita Tiga-tiganya tuh Sampai kepake guys Oke kita penuhin dulu Darah tapearanya guys Baru kita balik lagi kesana ya Oke guys Saatnya Misi yang sebenarnya ya Mencari telur Waifery Sampai kayak gini guys Kita cuma mau ambil telur Waifery Sampai kehilangan Si Jamalwati By the way Kita juga belum tau Telurnya posisinya dimana Coba Bano itu ada Lightning Waifery Waifery yang 100% harus dihindari guys Aku pengen satu aja Telur Waifery Guys Kita cek dulu ya Gila banyak banget ini Gak masuk akal guys Oh my god Waiferynya sebanyak itu Gimana caranya kita nyolong telur Kalau Waiferynya sebanyak itu guys What the heck Perkembang biakan mereka Gak terkontrol guys Ini tuh terlalu banyak Ini gak masuk akal guys Ini terlalu banyak ya Dan aku belum melihat Telurnya satupun Dari Waifery Sebanyak ini Kenapa gak ada telurnya guys Loh Ngebak kah Oh itu ada satu guys Mumpung gak ada orang ya guys Oh 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 Ada bodo amat guys Kita mau satu Ini yang Lightning guys Oh 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 No no Oh no This is bad Kita bakalan dibully Satu kampung Oh no Oh no Oh no Oh no Let's go Kita pake teori kita guys Gila Empat ekor Apakah ada yang lain lagi Enggak guys Empat ekor guys Ini mereka Kalau dicolong telurnya guys Dia bakalan ngejar Sampai manapun ya guys ya Mereka gak bakal teralihkan Sama Dino-Dino Yang lain guys Kayak biasanya ya Karena mereka ini Udah fokus banget ke kita guys Sampai Kita meninggoy Mereka gak bakalan Ninggalin kita guys Kecuali kita bisa terbang Out of render Dari mereka guys Nah ini balapan stamina Sama si tapeyaranya ya Kayaknya gak bisa guys Kalau kita terbang Out of render Makanya aku mau pake teori Bunuh diri Di dalam base guys Let's go Kalau kita matinya Di dalam base Kan aman guys Mana tadi Uh Udah dijagain dong Sama Wiprin Poison Kirino Ayo lah Ayo lah Masuk 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 Tapeyara Masuk Kita selamatin juga Pool tournya guys Mereka datang Aman kah Sepertinya gak tembus guys Akhirnya sih gak tembus ya Oh my god Kan kita bisa Pass travel disini ya guys ya Tapi itemnya itu Harus di drop katanya guys Oh no Oh no Kita keracunan Mending aku drop Semua itemku dulu guys Oke Habis itu aku Pass travel Ke rumah Oke Item kita Ketinggalan disana kan Gila guys Ternyata Ternyata serangannya Wiprin itu Tembus ke dalam base The hell Oke Satu-satunya cara Kita kembali kesana Adalah dengan mantis guys Karena Bino kita Ada disana semua Let's go guys Kita all in Hanya untuk Satu telur Wiprin ya Apakah Wiprin-wiprin Kurang ajar Itu masih di Oh Yang poison Masih disitu guys Yang poison Masih di Base kita Base kita sekitar situ Gak sih Kayaknya sekitar situ Tunggu deh Tunggu 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 Base kita tadi Di sebelah mana guys Bukannya kita Oh Oh Tinggal yang poison Aduh Tetap aja sih guys Yang poison ini Berbahaya juga ya Tapi Tinggal satu guys Yang lain kemana ya Gak bisa guys Nanti takut mantisnya mati guys Mau gak mau kita Yolo aja dulu Semoga gak dilihat Oh Dilihat Oh No Oh No Aduh Pake acara terbang Terbang lagi Kocak Oke Misi pulang Let's go Bisakah kita pulang Kita harus nyelamatin mantis dulu guys Kita jauhin dulu deh Wibrinnya dari sini Hey Oh Enggak 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 Dia belok Dia belok Let's go Uh Telurnya level berapa ya guys Oh My God Seratus Delapan Nice Lightning Wibrin Auto Bantai Bantai gak sih guys Let's go Jangan bilang Dia balik ke base kita guys Oh No Are you kidding me Enggak lah ya Enggak mungkin lah ya Enggak mungkin lah ya Loh Dia beneran balik ke base kita guys Oh Enggak 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 terlalu Dekat sama base kita Masih bisa nyelamatkan mantis Mantis Ini kenapa lagi Kenapa setiap turun dari Temp itu begitu ya guys ya Let's go Kita pulang guys Kita tetasin Sungguh perjalanan yang sangat Mengerikan Guys Hampir kita kehilangan Banyak Korban ya Sampai semua temku itu kebawah guys Tinggal morelatops Dan juga Paraser guys Untung gak sampai kita bawa paraser Kesana ya Kan kocak ya guys ya Kalau sampai Parasernya juga ikut kesana Oh iya by the way Neninya kita aktifin dulu guys Aku butuh gasolin guys Nyalain dulu gasolinnya Oke Oke aktif AC nya nyala This is it The moment of truth Level 180 Lightning Why burn Kita full imprint guys Langtung tes damage ya Oke guys Imprint 100% Darahnya jadi 6800 Damagenya 380 Let's go Jajal gak sih Ya nyangkut gak sih Cak Aduh Rusuh Kenapa lagi morelatops Joget-joget disana Sama Gali Mimus Oke guys Kita langsung cobain ya Damagenya guys Gila Gila Ini darahnya kita bikin 30 ribu Udah bisa bantai-bantai Wyvern Trench nih guys Kita coba di paraser ya Yang paling gede guys Targetnya By the way Staminanya 800 lumayan lah ya Kalian Lihat itu guys Gila Damagenya Berentet guys What the Heck A few moments later Oke Wyvern kita level max Guys Kita juga butuh stamina Buat nyembur-nyembur ya Jadi sisanya kita naikin Stamina Oh masih bisa naik level lagi Kirain udah max tadi guys Oke Kita lihat Tuh Lihat guys Paraser nih Auto satu sembur guys Tuh Gila guys Ini udah yang paling terbaik Guys Dari semua jenis Wyvern ya Lightning Wyvern Hoki banget Kita malah dapet Telur lightning Wyvern guys Oke guys Terima kasih Buat semuanya Yang udah nonton Sampai akhir Terima kasih Buat kalian semua Yang udah menonton Azab gurun pasir ya Guys ya Tersiksa Mati-matian Car kita Guys Oh iya Sekali lagi guys Jangan lupa di like videonya Dan subscribe Buat temen-temen Yang belum subscribe Sampai ketemu lagi di next video Bye bye